Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP mengungkapkan masih banyak kementerian atau lembaga yang berupaya menggelembungkan angka belanja produk dalam negeri namun tidak sesuai fakta. Berdasarkan hal tersebut, BPKP mendorong kementerian atau lembaga untuk tidak melakukan upaya manipulasi angka penggunaan produk dalam negeri sebab sejatinya program peningkatan penggunaan produk dalam negeri ditujukan untuk memberikan manfaat yang besar bagi ekonomi. Lebih lanjut, BPKP menjelaskan bahwa pengawasan BPKP terhadap belanja produk dalam negeri tidak hanya memandang angka semata namun juga mendorong integrasi yang real atas komitmen belanja produk dalam negeri. Untuk itu, BPKP menilai upaya pemerintah untuk mendorong belanja produk dalam negeri melalui belanja rutin pemerintah pusat, PMDA, dan BUMN harus terus diperkuat. ...nasional. Itu sebenarnya harapan kita. Jadi, seringkali ini harus diakui pada saat kemarin kami melakukan pengawasan dan mungkin pada saat kami melakukan penilaian penghargaan kemarin, banyak kok ternyata yang berusaha untuk memberikan data, oh seolah-olah belanjanya itu sudah sekian persen. Padahal setelah kita uji, setelah kita sampel bagaimana kontrak-kontraknya dan sebagainya, enggak sesuai seperti angka-angka yang mereka tampilkan. Itu yang kami enggak ingin. Kami ingin benar-benar nantinya yang disebut angkanya sekian persen, sekian persen... Jangan lupa untuk mencinkan dan sampai kemarin kami melakukan penilaian penghargaan kemarin. Terima kasih.